PELISIA ANJELISTA Aktris cantik sekaligus pengusaha skincare, PELISIA ANJELISTA kembali menjadi sorotan publik, lantaran aksinya yang berdandan dan menirukan gaya pengacara Hotman Paris. Dalam video Reels Instagram tersebut, PELISIA tampak memberikan challenge kepada selebgram Kalirisa Putri dan Klarina untuk mendandani dirinya dengan konsep Paris. Berencana membuat jelas seberapa Paris tersebut, selebgram Klarissa Putri dan Klarina membuat ide untuk membuat PELISIA ANJELISTA didandani seperti Hotman Paris. Lengkap dengan kemeja dan dasi serta aksesori cincin yang memenuhi jari, PELISIA bergaya seperti layaknya Hotman Paris. Melihat hal tersebut, Hotman Paris tak terima dan memberikan somasi kepada PELISIA dan mengunggahkan video somasi tersebut ke postingan Instagram at Hotman Paris Official. Somasi, peringatan terbuka kepada seorang artis terkenal, pemilik brand skincare terkenal. Anda kenapa membawa-bawa nama Hotman Paris? Kenapa Anda berdandan gaya Hotman Paris? Ujar Hotman Paris Apa kehidupan nama Paris dengan nama skincare Anda? Jangan membawa-bawa nama saya tanpa izin saya, semuanya Paris, Paris Hotman Paris, sambung Hotman Paris. Ini peringatan ya, tolong jelaskan apa skincare Anda ada kaitannya dengan Hotman Paris. Awas saya somasi perdata dan pidana, tutup Hotman Paris. Mendengar dirinya kena somasi langsung oleh Hotman Paris, PELISIA ANJELISTA mengajak Hotman Paris untuk ketemuan dan akan menjelaskan maksud dari video yang dibuatnya tersebut. Yang memparodikan kaya Hotman Paris. Dalam postingan stories Instagram at PELISIA ANJELISTA, PELISIA tampak mengajak Hotman Paris untuk ketemuan dengannya. PELISIA ingin menjelaskan maksud dari video tersebut agar tak terjadi salah paham dan tidak dianggap sebagai bahan penghinaan terhadap Hotman Paris. Siang om, at Hotman Paris official, ketemu dong sama aku, ntar aku jelasin biar enggak salah paham. Tulis PELISIA ANJELISTA. Terima kasih telah menonton!